Siapa yang tak mengenal Gus yang sudah kondang ini? Ya beliau adalah Gus Samsudin, pengasuh dan pendiri pondok pesantren di daerah Blitar. Beliau juga adalah seorang ahli spiritual yang menyebarkan dakwah melalui media channel Youtube miliknya. Channel Youtube beliau berisi konten ajakan untuk memberantas dukun santet dan memusnahkan aliran-aliran sesat yang masih ada di masyarakat. Di dalam video-videonya Gus Samsudin selalu mengajak penonton untuk selalu mengamalkan solawat dan mengajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Namun beberapa hari ini beredar potongan dari video Gus Samsudin tersebut hingga viral. Dikarenakan media-media yang menyebarkan video tersebut hanya mengambil potongan dari video beliau tanpa menyertakan isi seluruh videonya. Sehingga pesan yang ada di video tersebut tak bisa tersampaikan ke masyarakat dan menyebabkan kegaduhan. Dikarenakan media-media yang menyebabkan ke masyarakat dan menyebabkan ke masyarakat dan menyebabkan ke masyarakat dan menyebabkan ke masyarakat. Dikarenakan media-media yang menyebabkan ke masyarakat dan menyebabkan ke masyarakat dan menyebabkan ke masyarakat dan menyebabkan ke masyarakat. Jangan gitu. Ya jangan dah bisa ker. Cari suami yang benar. Jangan mau. Kamunya mau. Jangan. Dosa. Masuk ke neraka. Jangan balik lagi. Sepaknya. Tahlah dia. Ah. Rajuannya kok mesti jantur itu? Iya. Bohong itu bukan kiai itu. Bohongan itu. Ah. Enggak benar itu. Sikat. Jika mengelisik ke belakang dan menonton video-video beliau sebelum video viral tersebut. Guh Samsudin sendiri mengajak untuk menghancurkan aliran-aliran sesat dan beliau sama sekali tak pernah mendukung adanya aliran sesat. Diluar itu konten real ataupun bukan Guh Samsudin sendiri berpesan agar tidak terjerumus dalam aliran ataupun kelompok yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam video lengkapnya, Guh Samsudin bukan mengajarkan ajaran sesat seperti yang diberitakan oleh oknum-oknum yang memotong video tersebut. Dalam kasus Guh Samsudin ini memberikan pembelajaran bahwasannya masyarakat harus bisa jeli melihat sesuatu hal secara utuh agar tidak termakan dan terprovokasi oleh oknum tak bertanggung jawab yang menyerbarkan ujaran kebencian dan informasi yang kurang felin. Guh Samsudin berpesan bahwa beliau senang berada di penjara karena beliau bisa berujlah menyendiri dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.